Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nah ini jumpa lagi ya ini saya dapat sebuah servisan sebuah Hai HP Android ya merek vivo dan untuk tipenya sendiri saya masih masih bingung ya karena ini kerusakannya mati total dan biasanya ada kertas petunjuk atau apapun itu dia enggak ada ya teman-teman ya dan saya tanya ke yang punya katanya Hai enggak ada kardusnya sudah hilang terus lupa juga temennya Hai haduh terus gimana ini teman-teman padahal untuk analisa butuh Hai apa ya diagramnya harus sesuai tipe temen-temen ya tapi enggak papalah ini saya coba lakukan pengecasan ya apada respon atau enggak cuma bilangnya mati total ya nggak bisa dinyalakan sama sekali hai 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 keberhasilkan ya jadi memang tidak ada respon sama sekali indikator buat pengecasan pun nggak nyala ya Hai Wow sudah tipenya nggak ada mati total pula Hai haduh tapi tetap jangan menyerah ya temen-temen ya lakukan yang terbaik ya siapa tahu rezeki Hai dan lanjut teman-teman pongkar HP nya ya nggak pakai lama jangan lupa ya sebelum dipongkar simtrek keluarkan dulu ini ternyata dengan kuku agak susah ya ini sepertinya memang belum pernah dipongkar kayak sebelumnya ya isi bantu dengan Mika plastik Mika ya Oh ternyata keras banget teman-teman Nah mulai sedikit sedikit terbuka ya sekeliling Oke sudah terbuka teman-teman Alhamdulillah ya Oh benar sekali dia masih original masih segelan Hai tapi jangan serang dulu ya terkadang masih segelan pun belum dan tujuan teman-teman ya mending kita coba ya jangan menyerah sebelum berperang Hai ini saya bingung ya membahas apa karena saya juga enggak tahu tipenya karena untuk varian-varian Vivo Oppo dan realme itu banyak banget ya dan saya kurang mengikutinya Oke bisa dilihat ya pengecekan pertama pada tegangan baterainya dia nol berarti benar-benar mati total ya karena baterainya aja dia nol Hai ketri yang biasa saya lakukan ya saya mau cas dengan power supply tapi sebelum itu saya buat kabel jamperan dulu ya untuk konektornya oleh saya enggak punya konektor buat baterai charge di luar ya sebenarnya di online shop itu banyak cuman saya belum merasa penting saja karena masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk suntik tegangan baterai teman-teman ini salah satunya dengan jammer kawat nanti tinggal di jepit ya dengan power supply hai 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 ini karena memang tegangannya udah enggak ada temennya jadi meskipun disortkan kabel enggak terjadi apa-apa ya Coba kalau tegangannya ada seperti tadi pasti kabel jumper sudah gosong Hai kerennya ampernya lumayan gede ya sekitar berapa ini 4000 atau 5000 Oke langsung ya negatif-negatif positif ke positif ya kalau misalnya jelek turunkan lagi ya kalau misal power supplynya trip kecilkan kembali dan dinaikkan secara perlahan ya sampai menyentuh sekitar 3,5 lebih di power supply ya Hai yang terkadang Hai kalau langsung di stak yang gede dia enggak mau ini Hai ini di 3,6 non-man Hai kini saya sudah cas ya sekitar 20 menitan Alhamdulillah muncul 3,6 berarti asumsi dari baterai kemudian masih normal ya masih nyimpan sekarang lepas kawasan peran ya Hai saya mencoba testing Hai apa ada tanda-tanda kehidupan teman-teman hai 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 Wow ternyata saya coba cas juga masih sama Hai tetap nggak ada respon ya power on set tahan juga tetap nggak mau Oke tetap nggak ada perubahan ya ini ya sekarang saya mau cari di bagian Hai untuk pin positifnya ya ini saya nyari positif buat mainboard di bagian mana ya karena saya mau coba jumper karena saya mau nyalakan dengan power supply ya agar bisa dilihat konsumsi arusnya itu berapa tadi sudah kelihatan temen ya jadi di pin nomor tiga dari kanan saya ya dia terhubung dengan positif baterai ya berarti dia v-bat jalur v-bat nya untuk positif dan kalau untuk minusnya bebas teman-teman sambil dari di kaleng saja ya saya teteskan vlog agar nanti pasang kabel jumpernya langsung lengket ya hai 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 saya juga nggak tahu kenapa untuk HP HP Vivo dan OPPO dia sering banget lemah di IC power dan IMMC ya apakah memang kualitas dari partnya atau gimana saya kurang tahu juga ya nobcd nomor ya saya ditekan dia naik lalu pasit lepas itu turun ya Aduh lemas guys ini asusnya saya ada di IC power ya analisa pertama saya langsung menuju ke IC power karena nggak ada respon saya ditekan dia naik tapi kita tidak meneruskan ya tidak bekerja meneruskan ke untuk CPU dan lain-lain ya hai 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 saya mau cari dulu IC power itu letaknya dimana teman-teman karena untuk HP HP Vivo kaleng menutup IC itu dia langsung paten ya berbeda tidak seperti kayak di Samsung terkadang dia masih bisa dicongkel bagian atasnya jadi enggak permanen kalian dia langsung disordain kokoh ya permanen disolder ya jadi agak ribet untuk pencarian komponen harus dibongkar semuanya ya berputar karena kalau hanya dicongkel sebagian takutnya jalurnya terkadang angkat malah nanti ribet ya hai 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 oke mesin sudah terangkat teman-teman ya oke dan setelah saya analisa ia ketemu ya teman-teman ya ini penutup paling sudah saya buka ini saya persingkat waktu ya agar terlalu panjang durasi videonya ini teman-teman ya chip untuk kasih powernya dia menggunakan Mediatek temen-teman ya MT6357 MRV ini kalau di online so banyak ya cuman kebetulan saya enggak punya stok ini saya mau iseng-iseng beradiah ya kita coba rehot Hai apa ada perubahan atau enggak ini saya menggunakan tekanan angin biasa ya sekitar tiga setengah untuk panasnya 400 tapi tetap sesuaikan ya dengan kondisi blower masing-masing karena berbeda untuk tingkat panas dan anginnya ya apalagi beda merek dia juga beda spek tinggal panas ya aja ya jangan sampai diangkat karena nanti kita oke lanjutkan ya goyang sedikit ini saya rasa sudah cukup ini setelah dingin ya bersihkan dengan cairan thinner biasa ini saya juga enggak bisa menjamin ya ini hanya untung-untungan saja ini siapa tahu berhasil jadi rezeki rezeki kalau enggak ya ya enggak apa-apa juga ya nanti saya konfirmasi ke pemiliknya Hai eh eh cek dengan power supply ya Hai gimana untuk hasilnya oke dan hasilnya masih sama saja itu meniaduh malu merajak kita ternyata ini Hai ini kebetulan saya enggak punya nomor kontak WA atau kontak HP lainnya ya untuk menghubungi pemilik jadi paling nanti situ pemiliknya datang nanti saya mau konfirmasiin semua ya gimana baiknya mau penggantian atau gimana ya Hai kira temen ya paling nggak ini saya harus online dulu seandainya pemiliknya mau mengganti AC power ya saya bicarakan semuanya soal harga juga kalau setuju eksekusi kalau enggak ya cancel biasa nomor ya tergantung yang punya soalnya eh terima kasih temen ya sudah melihat video saya buat untuk hari ini dan semoga bermanfaat dan tetap saling berbagi ilmu ya agar bertambah wawasan dan menambah teman juga jangan lupa like comment subscribe dan share juga ya agar saya lebih semangat bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai